Terima kasih Anda masih bersama kami Pak Hairul Fahmi selamat malam Pak Hairul Anda punya analisis tidak seperti apa ketika saat ini sudah ditemukan beberapa paling tidak lokasi beberapa bagian bagian dari kapal selam itu setelah ini apa? Ya setelah ini kalau saya kita bersandar setengahnya sebenarnya pada informasi dan rencana-rencana yang sudah disusun oleh TNI dan Presiden juga sudah meminta supaya kegiatan pencarian terus dilanjutkan ya. Dan sebisa mungkin apa namanya para personil yang berada di dalam KRI Nanggala ini bisa kembali ke keluarga masing-masing gitu kalau memungkinkan. Tapi saya kira yang paling penting sekarang adalah berupaya yang terbaik untuk melakukan pencarian, evakuasi, dan penghormatan terhadap para prajurit ini. Betul. Tapi tingkat kesulitannya seperti apa sih Pak untuk melanjutkan pencarian ini? Ya saya kira memang sejak awal upaya pencarian ini tidak mudah ya. Faktor kedalaman, faktor cuaca, situasi di perairan itu. Kemudian juga kita belum tahu persis ya medan ini seperti apa tapi kan informasi terus sedang dikumpulkan. Saya kira hari ini kita belum bisa apa namanya mendapatkan kesimpulan ya apakah ini apa namanya akan sampai kita bisa sesuai dengan harapan kita kapal bisa kembali apa namanya diangkat begitu ya. Kapal bisa diangkat atau para personil ini bisa dibawa keluar dari kapal gitu. Karena kondisi kapal pun sudah seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Frans Buwung, kondisi kapal terbelah menjadi tiga. Ya saya kira apa pun bisa terjadi dan kita hanya bisa berusaha. Pak Airol tapi berikan gambaran kepada kami. Ini kan memang ada urgensi selain untuk kemudian memberikan penghormatan kepada prajurit-prajurit terbaik Indonesia yang gugur. Kemudian memastikan keberadaan kapalnya sendiri. Sebenarnya ada tidak alasan lain urgensi evakuasi badan kapal? Apakah misalnya perlu untuk penyelidikan apa penyebab tenggelamnya KRI Nanggala 402 ini atau seperti apa? Ya kalau kita ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, lebih lengkap dan tidak mengembangkan spekulasi yang seperti yang beberapa waktu ini juga beredar ya. Ini saya kira mengangkat badan kapal atau setidaknya menghubungkan informasi secara serinci mungkin terkait kondisi kapal ini itu sangat penting saya kira ya. Karena ini bagian dari pembelajaran dan kemudian bagian dari juga bagaimana kita menyiapkan prosedur-prosedur darurat dan penyelamatan ke depan. Saya beralih ke Mbak Etna. Mbak Etna Patisina ini adalah jurnalis senior Harian Kompas. Hari ini yang menulis sebuah artikel terus terang sangat menyentuh hati. Saya sedikit merinding waktu membacanya pesan dari komandan KRI Nanggala 402. Di sini Mbak Etna bercerita kedekatan dengan Let Call Laut Harry Oktavian yang jadi salah satu komandan di KRI Nanggala 42. Saya yakin banyak yang sudah membaca Mbak Etna dan mengetahui kedekatan Anda. Saya yakin juga Anda saat ini sedih sekali. Tapi yang ingin saya highlight dari segala tulisan Anda yang membuat saya betul-betul ternyuh begitu adalah bahwa Anda bercerita. Anda sempat bertukar gosip dengan Let Call Harry yang menyatakan sangat khawatir dengan rencana pembelian kapal selam bekas. Ia menceritakan betapa TNI Angkatan Laut, khususnya korpsi Ukencana, membutuhkan kapal selam yang mumpuni. Artinya memiliki kemampuan bertempur. Ia juga sempat menyinggung kapal selam buatan PT PAL yang tidak memuaskan serta overhaul Nanggala yang terus tertunda tahun 2020 padahal kapal selam itu harus terus disiapkan. Apa yang bisa Anda ceritakan soal ini Mbak Etna? Oke, makasih Mbak Sofie. Jadi saya jelaskan dulu konteksnya. Saya sama Mas Harry itu sering berdiskusi lebih pada aspek strategis karena kami sama-sama kuliah strategi pertahanan. Walaupun beda tahunnya. Jadi kami itu jarang mendiskusikan tentang hal-hal teknis operasi karena saya tahu itu adalah rahasia untuk TNI. Jadi kita saling menghormati lah. Tapi untuk aspek strategis misalnya kayak kemarin ada drone laut di selayar ya itu kita tuh semua ngobrol juga. Nah terkait dengan pengadaan itu kami tuh punya pikiran yang sama bahwa kapal selam itu adalah alat tempur paling strategis yang dipunyai angkatan laut. Jadi itu harus bagus gitu loh. Karena itu yang menjadi parameter kekuatan angkatan laut salah satunya ya. Jadi kita nggak butuh buat kapal selam yang hanya untuk parade gitu. Kita nggak butuh untuk ada di atas-ketas kita punya kapal selam. Kita pengen punya kapal selam yang bagus. Nah itu yang kemudian menjadi titik temu saya dengan Mas Heri ya. Jadi ketika kemudian ada informasi bahwa Kementerian Pertahanan mau membeli kapal selam bekas. Nah itu kita concern gitu. Karena bekasnya seberapa jauh nih gitu kan. Terus apa namanya jenisnya apa. Tapi ternyata belakangan itu rumor itu ternyata nggak terus ya. Jadi nggak jadi gitu beli kapal bekasnya. Nah kemudian kayak misalnya contoh masyarakat kan bertanya. Kita udah punya tiga kapal selam baru yang dibikin PT Pal bersama-sama dengan Korea. Kenapa kemarin yang dipakai tuh kapal selam yang usianya udah 40 tahun. Padahal kayak KRI Naga Pasa itu baru datang itu 2017. Jadi usianya baru tiga tahun. Saya sepakat dengan Pak Frans bahwa usia itu bisa direlatif ya. Karena sangat amat tergantung perawatan. Tapi kan kita bertanya kan. Sama kayak sekarang kita misalnya masih boleh mudik ya kan. Misalnya orang mau mudik. Dia punya mobil baru yang umurnya baru tiga tahun. Kenapa dia pakai mobilnya yang umurnya 40 tahun. Ada apa dengan tiga mobil barunya gitu. Jadi menurut saya sih sebagai masyarakat tuh. Kita berhak lah bertanya. Karena udah ada tiga kapal selam baru. Kenapa masih pakai yang lama gitu kan. Nah itu yang kemudian diskusi-diskusi seperti itu. Yang menjadi titik temu saya dengan Mas Heri gitu kan. Jadi misalnya kita mau beli kapal selam. Karena kan saya tuh cuma wartawan kan. Saya nggak ngerti lah aspek teknis kapal selam. Tapi karena kami sama-sama suruh di strategi. Kita tahu bahwa oh Singapura punya apa nih. Malaysia punya apa. Australia punya apa. Nah kita tuh harus punya seperti apa. Ancaman ke depan itu bentuknya seperti apa. Kayak saya sama Mas Heri juga ada perdebatan. Misalnya saya bilang gimana kalau kita beli kapal selam yang midget aja. Yang mini gitu ya. Jadi kita bisa menjaga alki. Bisa menjaga laut Indonesia yang besar dan porus ini. Apa namanya. Jadi nggak perlu yang gede-gede dan mahal gitu kan. Minget yang relatif lebih murah. Nah tapi Mas Heri nggak setuju. Jadi diskusi-diskusi antara saya dan beliau tuh lebih seputar itu gitu ya. Mungkin sesekali lah sebagai temen kita saling cerita kondisi kantor gitu ya. Kayak misalnya yang seperti ada di tulisan bahwa dia sempat percatus bahwa aduh gue juga pusing nih. Ini kapal belum overhaul juga padahal udah harusnya udah schedule-nya. Tapi kita berdua sama-sama tahu bahwa itu adalah aspek teknis operasi. Gimana domen dia tuh saya nggak bisa masuk terlalu dalam gitu. Tapi itu yang menjadi concern kita bersama sih pada strategi pertahanan ya. Mbak Etna saya sangat menghargai upaya Mbak Etna untuk memastikan apa yang dibicarakan secara pribadi dengan let call almarhum let call Heri ini sebaiknya tidak dibuka kepada umum. Tapi ketika Anda menulis bahwa let call Heri sempat curhat mengenai overhaul Nanggala yang terus tertunda tahun 2020. Itu bisa tidak diceritakan backgroundnya? Atau kemudian adakah ini menjadi sebuah kekhawatiran tersendiri untuk let call Heri yang jadi komandan di KRI itu, di kapal selam itu dan membawa serta puluhan anak buah begitu? Nah itu terus terang aja di tulisan itu tuh udah itu semua gitu loh. Nggak ada tambahan lagi. Itu ketika Mas Heri ngomong soal overall ya emang cuma satu kalimat itu dan saya nggak bertanya lebih jauh. Karena ya berbagai hal ya mungkin saya salah juga tapi biasanya tuh kita nggak pernah ngomongin. Dia tau lah batasnya rasnya itu semana dan saya juga tau gitu. Jadi ya itu kita lebih banyak ngomongin hal-hal umum yang terkait dengan pebijakan. Tapi tadi setelah mendengar pernyataan dari Panglima atau mungkin ketika awal deh Anda mendengar bahwa KRI Nanggala waktu itu masih submiss begitu. Apa yang Anda pikirkan Mbak? Kalau saya terus terang aja tuh saya concern saya tuh lebih pada sistem dan manajemen di kita ya. Jadi lebih pada kejujuran sih. Kayak tadi pertanyaan kenapa bukan tiga kapal selam baru yang dipakai. Itu kan pertanyaan yang sederhana tapi itu harus dijawab gitu ya. Yang kedua apakah kelaikan dari kapal selam itu tuh benar-benar sesuai dengan prosedur gitu. Karena ada indikasi soal overhaul yang tertunda ya kan. Saya nggak berani berspekulasi tentang penyebab tenggelamnya kapal itu karena itu bukan bidang saya ya. Tapi menurut saya yang kelihatan jelas buat masyarakat adalah ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dengan sistem manajemen yang secara umum gitu. Mulai dari pengadaan. Kenapa kita udah punya lima kapal selam terus kita nggak punya kapal untuk penyelamat kapal selam. Ya kan itu kan pertanyaan juga kan. Ya betul. Sementara kayak Singapura punya, Malaysia punya, Australia punya. Nah jadi menurut saya lebih pada manajemen secara umum gitu loh. Oke. Mungkin satu lagi. Kenapa acara brevet itu harus ada penembakan torpedo gitu loh. Itu kan pertanyaan juga. Itu kan acara seremonial misalnya ya. Jadi buat saya sih ini adalah bagian dari bagaimana masyarakat melihat TNI-nya. Dan ini adalah konsistensi bahwa TNI itu kan tentara rakyat. Rakyat yang punya TNI ya kan. Jadi kita berhak menurut saya sih untuk kemudian melihat ketika udah kejadian seperti ini kan akhirnya kita juga. Meminta penjelasan itu adalah hak kita begitu ya. Karena bagaimanapun 53 prajuri terbaik gugur, KRI Nanggala penting. Yang saya tahu adalah KRI Nanggala juga berpelan penting ketika kita sedang waktu itu konflik blok Ambalat. Jadi kehilangan kita tidak macam-macam. Sehingga ketika ada tuntutan untuk meminta penjelasan, kita harus kita anggap sebagai sebuah kewajaran. Nanti akan saya minta respons dari Pak Franz dan juga Pak Hairul soal apa yang dinyatakan oleh Mbak Edna sesaat lagi. Anda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.